Kukira lemparanku yang terlalu jauh, ternyata perselingkuhanmu yang sangat jauh. Mungkin itulah gengs, kata-kata yang cocok untuk diucapkan oleh seorang Arhan, ya kan? Kabar mengejutkan soal Aziza Salsa yang diduga selingkuh dengan Salim Naureder, mantan kekasih Rassel Venya. Kabarnya, kini peratama Arhan sudah mentalak tiga dan gugat cerai. Kasus ini makin trending topik di sosial media karena Rassel Venya mengomentari postingan Aziza Salsa dengan emot ular, gengs. Itu apa artinya? Dan bahkan di X, banyak netizen yang mengatakan jika Arhan saat ini sedang mempersiapkan gugatan cerainya. Benarkah? Wah, menarik ini ya. Hingga tak lama mencuat kabar jika Zizi adalah sosok wanita yang diduga tengah menjalin hubungan dengan sejumlah pria. Salah satunya adalah Salim, gengs. Jadi, sejumlah pria berarti bukan satu doang dong, gitu. Ini makin aneh sih ya. Di tengah isu-isu yang beredar, diduka jika Pratama Arhan telah mengetahui adanya hubungan antara Salim dengan sang istri, gitu. Hal itu diungkap oleh Rassel Venya melalui tangkapan layar yang beredar di media sosial, lah ya. Dimana Rassel Venya ini mengatakan, Hahaha, aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelfonin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini, tuh. Tulis lah Rassel Venya. Diketahui jika hubungan antara Aziza Salsa dengan Salim terlebih dahulu oleh Arhan. Sebelum akhirnya, Rassel Venya dihubungi oleh Arhan, gengs. Via telpon, gitu. Sementara itu, melalui tangkapan layar yang beredar, Tampak Ibu Nda Arhan telah mengetahui, gitu loh, Kasus perselingkuhan yang dilakukan Aziza Salsa. Terlihat melalui WA story-nya, Ibu Nda Arhan mengenggah foto dirinya, Beserta sang suami dan sang anak dengan keterangan, Bertuliskan gini, Saya sabar, Yongger. Arhan putraku sayang. Insya Allah diganti saya lueh, Karo Gutsi Allah. Tulis Ibu Nda Arhan melalui story Whatsappnya. Dalam story Whatsapp tersebut, Tampak Ibu Nda Arhan mengunggah sebuah Tumpeng, ya. Lengkap dengan lauk pauk. Terangannya bertuliskan, Selamat ulang tahun anakku Arhan dan Ziza Untuk pernikahan kalian yang pertama. Semoga bahagia selalu, Dan segera diberikan momongan. Amin, gitu. Tulis Ibu Nda Arhan pada unggahan tersebut. Diketahui, jika pada Selasa, 20 Agustus 2024, Tepat Arhan dan Ziza merayakan ulang tahun Pernikahan pertamanya, Mereka pada pagi harinya, Ibu Nda Arhan telah mempersiapkan tumpeng tersebut, Sebagai bentuk rasa syukur, Atas ulang tahun pernikahan sang anak dan menantunya, gitu. Hingga pada akhirnya, Di malam harinya, Terkuak dugaan Ziza Salsa, Telah berselingkuh dengan sejumlah lelaki. Salah satunya adalah, Salim. Yang tak lain adalah, Mantan kekasih Raselvenya, Sebelumnya, ya. Disini dikuatkan dengan bukti chat yang membongkar, nih. Perselingkuhan antara Ziza, ya. Gue juga nggak tahu, Apakah chat ini punya Raselvenya, Atau punya orang dalem, gitu. Di chat itu, dia bilang, Salim selingkuh sama Ziza, gitu. Sekarang Ziza lagi urus cerai. Lanjut lagi, Rasel tahu pas di wedding, Ada di ansastro, gitu-gitulah. Jejeritan, gitu loh. Kalau kita lihat, Sepertinya ini chatnya si Rasel, ya. Dikelilingin banyak banget orang, Pas tahu Salim selingkuhannya sama Ziza, gitu. Ya. Tapi emang valid, Ternyata Ziza selalu selingkuh. Info 100% valid orang dalam, Katanya. Tapi bisa jadi, ya. Arahannya itu sendirilah, ya. Orang yang disebut orang dalam, mungkin, ya. Karena begitu arahan tahu, Istrinya selingkuh sama Salim, Yang ditelepon pertama kalinya adalah Raselvenya. Tapi kalau emang beneran kabar itu, gengs. Fix. Si Ziza ini cocoknya sama si Armor, sih, ya. Ramenya kabar pesepak bola, Pratama Arhan, Dikabarkan sudah mentalak Aziza Salsa, gengs. Dan kini sedang dalam proses perceraian, lah, gitu. Kabar ini juga menyusul isu perselingkuhan sang selebgram dengan Salim, ya. Neuderer. Mantan pacar Raselvenya. Sayangnya, Tidak diketahui secara pasti identitas warganet, ya. Pemilik DM Instagram tersebut. Udah ditalak tiga, besti. Sama Arhan, gitu, katanya. Dan netizen yang DM itu minta kepada Mimin yang memposting screenshot-an itu untuk menghide, gitu, profilnya dan namanya, gitu. Karena dia sudah membocorkan isu perselingkuhan tersebut, gengs. Disebutkan bahwa orang yang membocorkannya itu memiliki teman yang satu sirkel, gitu. Pergaluannya dengan manajer salah satu pasangan public figure tersebut, gengs. Temanku, temannya manajer, ya, si ini, lah, ya. Mereka forum di apartemen Rasel, gitu. Netizen itu menambahkan, semua teman-teman yang ngumpul, termasuk Zizi dan manajer-manajer juga ngumpul, gitu. Pemilik akun Magical Love mengaku mendapatkan tangkapan layar tersebut dari sebuah akun gosip, lah, ya. Kabar perceraian Aziza Salsa dan Pratama Arhan semakin kuat akibat beredarnya unggahan Raselvenya di akun Instagram keduanya. Akun ini memang dikhususkan untuk privasinya Raselvenya, ya. Yang juga diselingkuhin oleh Salim Neoder. Mengunggah foto kebersamaannya dengan Aziza Salsa, dia juga memposting ulang foto Ziza dengan Pratama Arhan. Dengan bertuliskan, Happy anniversary, langgang sahabatku, tulis Raselvenya. Pada foto Aziza Salsa dengan sang suami. Seolah-olah nyindir, gitu, kan. Semua unggahan Raselvenya itu disatukan, gengs. Dikolase, lah, gitu, kan. Dan ditulis juga bahwa Aziza dan Pratama Arhan sedang mengurus proses cerai, gitu, katanya. Lagi ngurus cerai nih, uhuy. Kata si Raselvenya. Sampai saat ini belum ada klarifikasi apapun dari pihak Salim, Neoderer, maupun Aziza, ya, gengs. Dan Arhan sendiri juga belum ada memberikan klarifikasi sampai hari ini. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Dan nanti gue bakalan terus update tentang perkembangan kasus Pratama Arhan ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.